Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Dan kali ini kita sudah ada sebuah laptop 14AF series Yang permasalahannya ada Di keyboard menurut keterangan si pemilik Jadi menurut si pemilik Laptop ini keyboardnya ada yang Tidak bisa ditekan tombolnya dan Kadang ada yang memencet mencet sendiri Jadi keluar huruf-huruf sendiri Tapi tidak selalu Begitu jadi kadang dia seperti itu Kadang Tidak Keluar ya untuk hurufnya Untuk itu kita akan coba saja Di sini saya sudah ada sebuah Aplikasi atau software Keyboard tester Jadi untuk mengetesnya kita akan menekan Tombol-tombol keyboardnya nanti jika Berubah menjadi warna hijau Itu artinya tombol itu Masih berfungsi Dan jika tombolnya berwarna merah Itu artinya dia menekan terusnya Atau konslet Dan jika warnanya masih tetap abu-abu Atau putih Itu artinya Keyboardnya sudah tidak berfungsi lagi Tombolnya maksudnya Kita langsung jajatkan tombol control Dia masih berwarna hijau Windows masih Oke Dan Tombol ini memang karena tidak ada di keyboardnya Jadi Solusinya jika menemui kasus yang seperti ini Lebih baik diganti keyboardnya Semuanya Satu blok Seperti ini Dan Itu akan lebih Aman ya Jadi kalau cuma dipetulkan Itu nanti dia normal Nanti suatu saat dia akan kumat lagi Dalam waktu yang dekat Tapi kalau menggunakan Kalau diganti Keyboard yang baru Setidaknya Kalaupun rusak lagi Dalam jangka waktu yang lama Atau wajar lah Namanya juga barang elektronik Pasti ada masa Pemakaiannya Apalagi untuk keyboard adalah Bagian dari laptop Yang sering kita pegang Atau sering kita gunakan Untuk mengetik Untuk browsing Atau untuk apa ya Jadi Bagaimana cara menggantinya Karena keyboard ini adalah Keyboard tanam Nanti akan saya tunjukkan Bagaimana cara menggantinya Menurut Ala Ala Zita komputer Tentunya Ini Cara ini Dan penanganannya Insya Allah Lebih baik Daripada Dengan Cara lainnya Baikkan saya bongkar Yang pertama kali adalah Melepas Baterainya Caranya seperti itu Lalu kita lepas Ini harusnya disini ada karet penutupnya Tapi ini sudah hilang Gak apa-apa Kita bongkar Yang lainnya saja Terima kasih telah menonton Baik sudah terbuka Dan saatnya kita melepas Semuanya Dan langkah selanjutnya Adalah Melepas Atau membuang kuncian-kuncian Plastiknya Kita akan melepas Kuncian-kuncian Plastiknya Ini Seperti ini Menggunakan cutter Semuanya Kita lepas Kenapa Seperti itu Tidak menggunakan solder Biar Tidak Rusak Jadi bisa dipasang Lagi secara presisi Terima kasih telah menonton Baik Baik dan disini Sudah ada keyboard penggantinya Kita pasang saja Kita paskan dulu ya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Lalu kita akan lem Disini saya akan menggunakan Lem araldite Yang warna biru dan putih Karena ini lebih kuat Hanya Saja Keringnya lebih lama Untuk perbandingannya Satu banding satu Yang biru satu Dan Yang putih Atau Hardenernya Satu Kira-kira saja Apanya satu banding satu Setelah itu Kita aduk Sampai rata Terserah Mau pakai wajah Saya pakai tusuk sate Karena saya biasa pakai ini Dan lebih mudah Aduk sampai rata Dan kita lem Dari Semua bekas kuncian plastiknya Sampai Dilem semua B況 Baik sudah dilem semua dan saatnya kita press Kita tindih menggunakan akik ring Boleh menggunakan apa saja Yang penting bisa press Biar presisi Seperti itu Dan ditunggu sampai mengering lemnya kisaran 2-3 jam Lama memang tapi ini hasilnya jauh lebih bagus Daripada dilem pakai Alteco atau lem super lainnya Atau menggunakan solder Baik dan ini sudah kering ya Dan hasilnya bagus tidak ada yang menggelam Langsung saja akan kita rakit kembali Memasang semua part-partnya Terima kasih telah menonton! Selanjutnya akan kita hinukkan Oke Baik dan selanjutnya akan kita tes fungsi dari keyboardnya Terima kasih telah menonton! Baik dan ternyata fungsi keyboardnya sudah berfungsi semua Jadi tombolnya sudah tidak ada yang mati Yang tadinya mati di daerah sini Dan ada yang konser di daerah sini Sekarang sudah nyala semua Ini memang tidak ada tombol dalam keyboardnya yang masih berwarna putih Artinya ini penggantian keyboardnya sudah selesai Dan demikianlah tadi cara mengganti keyboard HP 14AF series Caranya seperti itu bisa diikuti dari awal sampai selesai Caranya lumayan mudah bagi yang bisa mengikuti Dan akhirnya terima kasih dari saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye